Intro 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 Shalom adik adik selamat pagi semuanya Apa kabar Puji Tuhan semuanya baik baik ya Nah pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan Firman Tuhan bersama sama Namun sebelumnya Mari kita mau persiapkan hati kita Pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa dulu Intro Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Untuk pagi hari ini Tuhan Dimana Tuhan mengantarkan kami di tempat ini Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman mu Tuhan berkati kami Buka hati kami pikiran kami Tuhan Supaya kami dengan sungguh-sungguh Mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur haleluya Amin Oke adik adik kita akan belajar firman Tuhan Yang terambil dari Amsal 30 ayat 27 Sekali lagi Belalang yang tidak mempunyai raja Namun semuanya berbaris dengan teratur Nah adik-adik pernah lihat belalang tidak Nah belalang itu binatang yang paling kecil Tapi dia paling cekatan mencari makanannya Nah adik-adik firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini Bahwa kita harus hidup teratur Hidup teratur dengan cara apa? Adik-adik Harus taat sama Tuhan Kalau mau kita menjadi hidupnya teratur Kalau mau kita menjadi anak Tuhan yang baik Berarti kita harus mengandalkan Tuhan Harus taat sama Tuhan Dengan cara apa? Yaitu berdoa Membaca firman Tuhan Harus rajin ke gereja Pergi ke sekolah minggu Kalau papa mamanya suruh pergi ke sekolah minggu Berarti adik-adik harus taat Nah adik-adik Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini Kita belajar dari belalang Belalang saja dia tidak punya Tuhan Belalang saja atau belalang saja dia tidak punya raja Tetapi dia bisa hidup teratur Nah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Kalau kita mau hidupnya teratur Hidupnya benar Berarti kita harus taat sama Tuhan Dengan cara kita harus membaca firmannya Taat pergi ke sekolah minggu Tanpa disuruh papa mamanya Kita harus pergi ke sekolah minggu Untuk kita menjadi anak yang baik Yang hidupnya teratur Kita harus taat sama Tuhan dulu Nah adik-adik siapa sih disini yang sering melawan Kalau misalnya papanya bilang Kamu bangun pagi-pagi besok harus pergi ke sekolah minggu ya Iya pak siap ya Harus taat sama papa mama Jangan melawan Apalagi melawan sama Tuhan Wah itu tidak baik adik-adik Adik-adik disini firman Tuhan berkata bahwa belalang dia tidak mempunyai Tuhan Dia tidak punya papa mama Tetapi dia bisa hidup dengan teratur Nah adik-adik kita juga harus belajar dari belalang ini Harus rajin pergi ke sekolah minggu Rajin beribadah Rajin membaca firman Tuhan Rajin berdoa Supaya hidupnya kita teratur Kalau kita hidup tanpa Tuhan Hidup kita ini adalah sampah Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita Makanya Tuhan bilang Kamu harus hidup dengan teratur Belajar dari belalang Tanpa ada yang mengarahkan hidupnya Dia bisa teratur Nah apalagi kita Kita kan punya papa mama Yang sering mengarahkan kita Kita punya kakak yang sering mengajar kita Kita juga harus taat Kita harus lebih dari belalang ini Yang tidak mempunyai raja Tapi dia bisa hidup dengan teratur Nah adik-adik Pada pagi hari ini Mari kita mau belajar dari firman Tuhan Harus taat sama Tuhan Adik-adik Firman Tuhan ini Sangat Bermanfaat buat kita Belajar dari belalang Kalau kita mau hidupnya teratur Berarti kita harus taat sama Tuhan Oke adik-adik siap Mau menjadi anak Tuhan Siap mau menjadi anak yang taat Oke siap ya Firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai disini Dan shalom Tuhan Yesus memberkati kita Amin Amin Impact Kids Tuhan Yesus memberkati kita Amin Tuhan Yesus memberkati kita